oke kita lanjut sekarang untuk menghitung konsentrasi pada jarak X tadi sudah dari Google Earth kita tahu jarak crosswindnya berapa ya pada jarak X yang berapa dan jarak crosswindnya berapa kalau jarak crosswindnya berarti kayak kamu tarik dari garis X tadi terus kamu tarik garis Y jadi nanti kita akan menghitung pada ini pada area ini nah sekarang misalkan sudah diketahui bahwa beban emisi dari cerobong asap ini bukan PLTU Kaltim Teluk anggap aja ini PLTU Kaltim Teluk nah dia beban emisinya adalah 1,99% kemudian kecepatan anginnya ini sudah dihitung sama dia ya kecepatan angin di cerobong tadi pakai kumus yang sebelumnya itu sudah menghitung jarak downwindnya adalah 600 meter nah untuk yang kali ini untuk perhitungan ini contohnya adalah kita ambil kalau misalkan kita titik perlimanya di 600 meter dan kita tanya tahu konsentrasi di 600 meter itu kemudian jarak crosswindnya sudah dihitung juga adalah jarak 100 meter nah kemudian ini koefisien dispersi Y sama Z sudah tahu jarak perhitungannya pada minggu lalu nah dia sudah menghitung dengan menggunakan jarak crosswind ini mungkin dia dapatkan teta Y, teta Z standar deviasi Y, standar deviasi Z kemudian disini dia juga ada tinggi elevasi penerima ini biasanya diketahui berapa MDPL berapa meter di atas permukaan laut rata tinggi elevasi penerima dari penerima itu adalah 30 meter dan tapi tinggi elevasi dari sumber emisi itu adalah 33 MDPL berarti kita disini ada ini penerimanya 30 titik sumbernya ada 33 tapi ada tinggi penerima dari muka tanah ini ditambah 1, eh sorry maaf ini ditambah 1,5 jadi ya ada tinggi di atas permukaan tanah adalah 1,5 jadi permukaan tanahnya adalah 30 MDPL ini permukaan tanahnya adalah 33 disini Z nya yang selisih adalah 3 ditambah dengan tinggi penerima dari muka tanah ini ya tambah dengan tinggi penerima dari muka tanah berarti kita Z nya nanti adalah pakai 4,5 jadi Z disini nanti adalah pakai 4,5 jadi paham ya kenapa dia bisa pakai 4,5 itu nanti nah kemudian Plum Rice Plum Rice kemarin itu sudah hitung gimana cara menghitungnya delta H disini adalah H jadi inget-inget ya kalau dia H disini berarti ini adalah delta H tinggi Plum Rice ditambah dengan tinggi apa tinggi ke robong jadi kita punya nanti tinggi efektif H nya ini adalah ini kemudian kita menghitung C nya ya jadi yang ditanyakan dalam hal ini adalah konsentrasi pada jarak downwind 600 meter ini adalah konsentrasi pada jarak downwind 600 meter oke jadi disini jarak downwind 600 meter ini C nya ya Q nya adalah kita masukkan beban emisi 1,99 benar ya 2P theta Y nya senter diviasi Y nya 93,24 kemudian kita masukkan Z nya adalah 72 kemudian U adalah kecepatannya dia nah ini dia salah masukkan kayaknya ini ya kecepatan anginnya harusnya 5,44 dimasukkan 5,06 ini salah harusnya ini yang dimasukkan 5,44 kemudian min setengah Y Y nya tadi adalah jarak downwind jarak crosswind itu 100 meter oke kemudian ini tadi kita sudah hitung 93,24 kemudian eksponential ini dalam eksponential ya kemudian ini eksponential min setengah Z Z nya tadi adalah yang ini 4,5 nama eksponential langsung 4,5 selisih 4,5 dikurangi H H adalah tinggi efektif ya kemudian yang satunya adalah Z ditambah H jadi yang ini min ini ditambah dibagi dengan standar diviasi Z sudah kita hitung 72 72 kwadrat jadi ini semua nanti dimasukkan dimasukkan kita ketemu adalah konsentrasinya 0,42 mikrogram per meter kubik pada X 600 meter ini adalah pada X 600 meter tapi kan namanya kita kalau memodelkan sebuah dispersi berarti gak hanya pada X 600 meter ini aja jadi kita kan pasti mau tau disini nanti akan ada kita akan buat grafik ini adalah konsentrasinya konsentrasi konsentrasinya disini disumbu Y disumbu X ini adalah jah jahra X biasanya kita ini per 100 kalau kita misalkan kayak tadi adalah 6000 berapa tadi di google arti 5000 something 5100 misalkan berarti ini akan kita buat grid-gridnya sampai dengan pada jarak 100 ini 5100 5000 dan seterusnya itu kita hitung satu per satu kalau pakai perhitungan nanti kan kita punya software namanya screen view kita akan pakai itu jadi kita gak menghitung satu per satu tapi untuk latihan kalian ini kalian menghitung misalkan dari jarak misalkan kita nanti ambil X nya adalah 600 meter berarti kalian nanti hitung konsentrasi ini pada X 100 200 300 400 500 sampai 600 yang perlu diingat bahwa kalau X yang berubah ini pasti berubah jarak Y nya kita samakan mungkin nanti sama-sama 100 jadi kalian harus melihat profilnya konsentrasi nanti konsentrasi berapa kalian bikin grafiknya nanti kita lihat pada jarak berapa dia akan lebih tinggi konsentrasinya seperti itu mungkin untuk yang minggu ini hanya sesederhana itu saja nanti tinggal kalian langsung praktekan saja yang perlu diperhatikan adalah karena dari minggu kemarin kita sudah mencoba menghitung ini kemudian kita mencoba menghitung plum rice dimana plum rice ini nanti akan dipengaruhi buoyancy flux ya kan nah buoyancy flux ini nanti akan ada plum rice yang dipengaruhi apakah x lebih dari atau kurang dari xf ini akan berpengaruhi jadi ini harus kalian cari dulu harus kalian cari dulu apakah memang benar bisa menggunakan yang gradientnya continuous seperti kemarin atau mau pakai rumus yang lain jadi kalian harus buktikan dulu harus buoyancy kah apakah dia harus pakai yang momentum flux ini harus kalian buktikan dulu ini nanti soalnya seperti itu nanti kalian kerjakan aja di sini oke berarti nanti dari data yang ada kalian harus buktikan dulu dia buoyancy flux apakah momentum flux yang dipakai kemudian ini yang diperhitungkan di delta hanya yang dipakai rumus yang mana kemudian kalian menghitung dispersi sebarang coefficient ini kemudian baru nanti ibu kasih data tinggi elevasi dan beban emisi ini baru kalian harus cari dari misalkan jarak down ini adalah 600 berarti kalian harus jarak kasih 1 maaf berarti kalian harus menghitung per 100 meter nah nanti harus kalian bikin grafiknya oke paham ya jadi untuk yang minggu ini ibu sampai di situ dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati